Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Di dunia kini, dunia manusia, manusia masa kini Sahabat Deka yang berbahagia, tak lupa Saya akan selalu berdoa, kami akan selalu berdoa untuk sahabat Deka semuanya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan Diberikan kehidupan yang nyaman, damai, tentram, dan sejahtera Amin, amin Sahabat Deka, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah IP ini tentang game Ya, game Semua orang, hampir semua orang tahu apa itu game Cuman permasalahannya adalah Kadang, game ini menjadi sebuah Apa ya, bisa dikatakan sebuah bumerang atau Suatu hal yang menakutkan bagi sebagian orang Terutama bagi sebagian orang tua yang anaknya Selalu bermain game Atau bahkan anaknya memang kecanduan game Dan ini memang tidak bisa kita Pungkiri, kenapa bisa seperti itu Karena Sudah banyak informasi-informasi yang beredar Baik di televisi Maupun di dunia maaya Dimana Para pecandu-pecandu game Pecandu-pecandu game Para pemain games Gamers-gamers yang entah Anak kecil atau penuh orang dewasa dan sebagainya Berujung di rumah sakit jiwa Nah Pertanyaannya Kenapa bisa seperti itu Kenapa game Pemain games atau gamers Bisa berujung di rumah sakit jiwa Saya Tidak Memungkiri Bahwa Tidak Apa namanya Saya tidak bisa Membohongi diri saya sendiri Bahwa saya sendiri adalah Senang bermain game Ketika dulu masih saya kuliah Pernah main game sampai Ya bisa dikatakan 24 jam Atau bahkan lebih Main game Sudah Sholat Makan Main game lagi Sholat Makan Main game lagi Sholat Makan Makin game lagi Seperti itu Di saat Waktu perkulian libur Apa yang saya alami ketika seperti saat itu Saya Mudah sakit kepala Dan sebagainya Kondisi badan lemah Dan sebagainya Kenapa bisa seperti itu Hanya saya analisa Dan saya berpikir Kalau saya terus-terusan seperti ini Bermain game Dan bermain game Maka Saya yakin Saya tidak akan menjadi lebih baik Karena hanya bermain game Menikmati game Kenapa bisa seperti itu Karena Ketika saya main game seperti itu Saya jadi lupa waktu Lupa makan Lupa istirahat Artinya Waktu itu Saya Tidak bisa memanage waktu Dalam bermain game Nah Sahabat decamper Bahagia Dimana pun Anda berada Game Itu adalah sebuah Hasil karya dari Manusia Game bukan tidak baik Yang tidak baik itu adalah Kitanya Yang tidak bijaksana Dalam Menggunakan Game Ya Dari beberapa Faktor yang Saya analisa Dan dari pengalaman Pribadi Yaitu Lupa waktu Lupa makan Dan lupa istirahat Ya lupa waktu Lupa makan Lupa istirahat ini Saya pribadi Saya bersimpulkan Saya pribadi Jadi menyimpulkan Bahwasannya Game itu Kalau kita tidak bijak Dalam Memainkannya Maka Game Bisa menjadi Pembunuh Bagi kita Secara Perlahan-lahan Bisa dikatakan Silent Killer Loh kok bisa seperti itu Ya kita bayangkan Andai kata kita bermain game Sampai lupa waktu Lupa waktu makan Lupa waktu istirahat Dan lupa waktu sebagainya Maka Satu Jika lupa waktu makan Otomatis Ketika sudah Lupa waktu makan Telat makan Maka yang terjadi Adalah Apa Yang jelas Kita Mah Kita akan kena penyakit Mah Dan berlahan-lahan Bisa merambat Penyakit yang lainnya Sehingga apa Kita menjadi Pesakitan Yang ujung-ujungnya Kalau kita Yang ujung-ujungnya Kalau kita tidak Cepat mengatasi Atau cepat berhenti Dan cepat memanage Waktu kita menjadi lebih baik Menjadi Lebih teratur Ya bisa Berakibat Kalau tidak ke rumah sakit jiwa Ya Ke rumah sakit Kita meninggal La'udzubillah Amin tani Lupa istirahat Ya Yang seharusnya kita istirahat Yang seharusnya kita tidur Dan sebagainya Tapi digunakan Waktu tidur kita Waktu istirahat kita Untuk bermain game Maka apa yang terjadi Yang terjadi Maka imun kita Akan turun Sehingga Lambat-laun Karena kita tadi sudah Telat makan Sebagainya Imun kita turun Maka Penyakit mudah Menjangkit kita Sehingga kita Na'udzubillah Bisa berair dalam Ada sebuah Kematian Syukur-syukur Kalau masih hanya Masuk rumah sakit Jiwa Bagi pelajar Lupa Waktu belajar Otomatis Dia akan hancur Pendidikannya Kenapa? Kan lupa belajar Bedakan dengan orang Pembuat gamers Kalau pembuat gamers Emang waktunya adalah Ketika membuat gamers Dia waktunya Digunakan untuk membuat games Berbeda Tapi bagi gamers Para pemain game Harus lebih bijaksana Agar tidak terjadi Hal-hal yang kita Tidak inginkan Sekali lagi Kalau kita tidak Bijaksana dalam Bermain game Khususnya adalah Memanage Waktu yang Waktu bermain game Maksudnya Maka Itu Games Akan menjadi Silent killer Bagi kita Minimalnya Kalau tidak Membunuh kita Maka akan menjadikan Kita berada Di rumah sakit jiwa Karena itu Sahabat Dekas semuanya Bagi adek-adekku Yang masih di sebangku sekolah Sekali lagi Jangan Kecanduan Main game Atur Waktu Main game Kalian Atur Waktu Belajar Kalian Jangan Kebanyakan Main game Karena Masa depan Kalian Bukan D-game Masa depan Kalian adalah Di informasi Informasi Yang harus kalian Terima Dengan Baik Kalau kalian Hanya Main game Main game Dan main game Maka Kalian akan Ketinggalan Informasi Dan apabila Ketinggalan Kalian Ketinggalan Informasi Maka Kalian Akan selalu Dari Belakang Kalian Tidak Akan Menjadi Orang Yang Maju Dan Bapak Ibu Ibu Semuanya Yang memiliki Anak Mari Bersama Sama Mari Jangan Lupa Kontrol Anak Anak Kita Agar Bijaksana Dalam Memainkan Game Boleh Kita Fasilitasi Anak Kita Untuk Main Game Sebagai Ruang Sebagai Waktu Untuk Refreshing Mereka Tapi Jangan Biarkan Mereka Kecanduan Jangan Biarkan Mereka Tidak Bisa Memanage Waktunya Jangan Biarkan Mereka Menggunakan Waktu Belajar Menggunakan Waktu Istirahat Menggunakan Waktu Makan Waktu Waktu Yang Lainnya Hanya Untuk Bermain Game Mereka Tidak 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 Bapak Ibu Semuanya Bisa Dengarkan Bisa Cari Informasi Informasi Di Televisi Ataupun Di Dunia Maya Sudah Tidak Sedikit Bari para Anak-anak atau pelajar-pelajar Yang kecanduan Dalam bermain game Akhirnya berujung berada di rumah seki jiwa Sekali lagi semuanya Sahabat Deka, dimanapun Anda berada Mari kita lebih bijak Dalam bermain game Agar games Tidak menjadi silent killer Bagi kita Demikian Opini dari Kami Dunia kini Dunianya manusia Masa kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh